Pimpinan FPI Habib Rizik Sihab dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada selasa 16 Maret 2021 mendatang. Sidang perdana tersebut terkait kasus kerumunan hingga hasil swab tes Rizik yang akan dikelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dilansur oleh Tribunews.com berdasarkan keterangan resmi dari Humas PNJAK Tim Alex Adam Faisal, Rizik akan menjalani tiga sidang perdana dalam perkara yang berbeda. Tiga sidang tersebut akan digelar dalam satu hari yang sama, yakni pada selasa 16 Maret 2021. Dalam mempiran tersebut, perkara pertamanya yakni kasus kerumunan di petamburan dengan terdakwa Habib Muhammad Rizik Sihab. Pada perkara itu, Habib Rizik didakwa pasal 160 KUHP, jumto pasal 93, dan atau pasal 26 ayat 1 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan atau pasal 92 tentang kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya terkait kasus huap tes Habib Rizik Sihab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Habib Rizik didakwa pasal 14 ayat 1, jumto pasal 55 ayat 1 KUHP, tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 14 ayat 1, jumto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan atau pasal 26 ayat 1 KUHP, tentang wabah penyakit menulat. Lalu terkait kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat, Habib Rizik Sihab didakwa dengan pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan, dan atau pasal 14 ayat 1, dan atau pasal 26 ayat 1 KUHP, tentang wabah penyakit menulat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!